Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan Allah Kesehatan, kesempatan untuk bisa saling berbagi ilmu Marilah anak-anak kita bahas materi pada kesempatan hari ini Baik anak-anak, kalian bisa melihat powerpoint yang telah Bu Ika siapkan Pada hari ini kita akan membahas tentang Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia Sebelum masuk ke fungsi Kita lihat dulu Perbedaan antara Badan Usaha dengan Perusahaan Seringkali kita salah ya Badan Usaha dengan Perusahaan itu berbeda Apa saja yang membedakan Yang pertama, kalau Badan Usaha itu merupakan kesatuan hukum dan ekonomis Beda dengan perusahaan, dia kesatuan teknis Kemudian yang kedua, tujuannya Tujuan untuk Badan Usaha adalah mencari laba dan melayani masyarakat Untuk perusahaan menghasilkan produk Baik itu barang maupun jasa Kemudian yang membedakan ketiga adalah Suatu kebulatan ekonomi Sementara perusahaan adalah bagian ataupun alat Dari badan usaha untuk mencapai tujuannya Untuk yang keempat Tempat kedudukan Perusahaan tempat kediaman atau domisili Atau kita sering melihat Yaitu pabrik Untuk contohnya Kalau Badan Usaha itu bisa berbentuk UD, firma, CV, PT maupun kooperasi Kalau untuk perusahaan Wujudnya yaitu toko Bisa bengkel, bisa pabrik Kalian melihat bagian di sini anak-anak Kita akan pisahkan Badan Usaha Menurut modalnya Badan Usaha menurut modalnya Itu terbagi menjadi Empat Yaitu BUMN Badan Usaha Milik Negara Kemudian yang kedua Yaitu Badan Usaha Milik Swasta Yang ketiga Badan Usaha Campuran Yang terakhir yaitu BUMD Milik daerah Badan Usaha Milik Swasta Itu terdiri dari Bisa Usaha itu perorangan Milik pribadi Kemudian firma Kemudian komanditer Bisa PT Yayasan Ataupun kooperasi Untuk penjelasan lebih lanjut Masing-masing bentuk Badan Usaha ini Kalian silahkan Membuka PPT yang telah Beikah Share di Lening Kemudian Berdasarkan lapangan Usaha Badan Usaha itu Terbagi Ekstraktif Agraris Manufaktur Perdagangan Perdagangan Dan jasa Sekarang kita bahas Tentang peran Dalam perekonomian Untuk BUMN Berperan Satu Menyumbang keuntungan Dua Fungsi sosial Yang ketiga Penciptaan lapangan kerja Untuk Badan Usaha Milik swasta Itu pun juga Mempunyai peranan Yang pertama Membuka Kesempatan kerja Yang kedua Meningkatkan Atau Menambah Kooperasi Untuk BUMN Itu sendiri Anak-anak Terbaiki menjadi Perusahaan Jawatan Perusahaan Umum Dan Persero Tujuannya Untuk Jawatan Tujuannya Pelayanan Publik Mutlak Untuk Pelayanan Publik Kemudian Yang kedua Perusahaan Umum Perumia Yang sering Kita Dengar Pelayanan Publik Sekaligus Untuk Profit Oriented Kemudian Persero Mutlak Profit Oriented Untuk Permodalannya Anak-anak Kalau Jawatan Seluruhnya Milik Pemilik Berarti Milik siapa Negara Kemudian Untuk Perum Sebagian Saja Yang menjadi Milik Pemerintah Kalau PT Pemerintah Hanya Memiliki Sebagian Saham Biasanya Itu Saham Yang Dimiliki Pemerintah 51% 4-9% Dimiliki Suasa Seperti Contohnya Apa Kalau Persero Itu PT KAI Kereta Api Indonesia Kemudian Untuk Pimpinan Jawatan Itu Dipimpin oleh Dirjen Sementara Perum Dipimpin oleh Direktur Perum Kalau Persero Direktur Persero Untuk Status Kepegawaian Kalau Jawatan Ini Jelas PNS Kalau Perum Berarti Dia Berstatus Pegawai Perusahaan Umum Kalau Persero Swasta Untuk Contohnya Anak-anak Perusahaan Jawatan Contohnya Ini Adalah Seperti Rumah Sakit Kemudian Untuk Perum Pegadian Itu Perusahaan Umum Damri Kemudian Kalau Persero Bisa Telkom Bisa PNN Demikian Anak-anak Semuanya Materi Pada Hari Ini Semoga Bermanfaat Bagi kita Semuanya Tetap Semangat Dan Tetap Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih